Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel seribu cara apapun masalahnya seribu cara pasti kasih solusinya kali ini kita akan membahas tentang mandi iya mandi memang sangat tingkat sekali apalagi dilakukan setelah lelahnya beraktifitas seharian penuh keringat dan cara repol tentunya nah ini dengan mandi tentunya akan kembali segar dan nyenyak dalam tidur dan juga beristirahat tapi kalau mandi menimbulkan kebanjiran di rumah beda lagi masalahnya berarti seribu cara harus kasih solusinya kali ini kita akan membahas tentang beberapa kesalahan tukang pada memasang pintu kamar mandi pintu kamar mandi PPC ya dimana pemasangannya biasanya dilakukan seperti memakai paku sehingga mudah sekali roboh mudah sekali copot karena memang paku itu tidak memberikan efek perekatan yang sangat kuat ke dalam temboknya yang kita tempelkan ya kusennya yang berupa PPC yang kedua setelah-setelahnya juga dibiarkan terbuka tidak diisi nut itu sebaiknya diisi oleh nut bisa semen putih atau juga semen biasa atau yang lebih bagus adalah dengan lem silen yang biasa digunakan untuk perekat-perekat pada kaca dan lain-lain lem silennya bisa disesuaikan dengan warna kusen pintu PPC yang kita punya jadi kalau putih ya putih, kalau krem ya krem karena silen juga tersedia berbagai macam warna di toko bahan bangunan atau supermarket bahan bangunan nah kemudian yang paling batal adalah yang harus dilakukan oleh tukangnya tentunya adalah membuat ketinggian dari lantai kamar mandi itu lebih rendah dibanding dengan lantai sebelumnya jadi lantai pertama masuk itu lebih tinggi dibanding lantai kamar mandi itu dimaksudkan untuk supaya air dari kamar mandi tidak ikut naik atau menjadikan banjir ke dalam ruangan di luar kamar mandi baik itu dapur atau ruang tengah dan lain-lain nah itu hal-hal yang pentingnya kemudian yang tadi dibilang adalah penggunaan paku itu sangat tidak disarankan ya lebih baik menggunakan piser yang juga disertai skrup sehingga sangat mengunci di dalamnya dan membuat pintu kusen dari PPC ini membuat kokoh dan juga tahan lama tentunya dan yang terpaling penting adalah ini nih lubang yang di atas ini biasanya tukang itu adalah salah dalam memasangnya salah dalam memasangnya sehingga dipasang dibalik di bagian bawah seperti pada muncul terminal tadi sehingga yang paling fatal adalah kecipratan air di dalam kamar mandi ini sudutnya dari dalam kamar mandi kita coba anggap saja ini sedang melakukan mandi ya ataupun bilas-bilas apapun yang membuat air itu menjadi tumpah ke area bawah pintu kamar mandi dengan sengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan airnya jadi lari keluar nah itulah kesalahan patah jika ventilasi ini atau lubang-lubang ini dipasang balik ke bawah nah karena seharusnya adalah fungsi utama dari lubang tersebut adalah ventilasi memberikan udara ke dalam ruangan kamar mandi yang pengap ya karena memuing memang kecil seperti itu jadi seharusnya memang dipasang di atas tetapi disarankan juga walaupun memang sudah ada ventilasi di pintu itu masih kurang lagi dipasang dengan roster-roster yang membuat ventilasi sirkulasi udara ke dalam lebih josh lagi nah sehingga ada ventilasi tambahan yang kita buat dari roster beton ataupun roster kayu yang dipasang ya mungkin itulah yang paling pentingnya adalah pemasangan ventilasi biasanya suka dibalik jadi dibawah oleh tukang-tukang yang tidak paham nah mengakibatkan sirkulasi udara ke dalam kereta kamar mandi menjadi tidak lancar dan juga yang paling penting adalah menjadi cipratan keluar jika lubang ventilasinya sang di bagian bawah pintu kamar mandi atau dibalik ya seperti itu jadi pastikan lubang ventilasi diposisikan di atas silahkan pesen ke tukangnya dan diawasi tapi gimana dong kalau sudah terlanjur dibawah ya apa-apa kalau tidak menimbulkan banjir tidak apa-apa yang penting ada sirkulasi ke dalam ruangan kamar mandi Anda baiklah seperti itu tutorialnya dan seperti biasa jika tutorial ini dirasa bermanfaat jangan lupa like dan juga subscribe channel Seribu Cara agar gak ketinggalan tutorial-tutorial lainnya yang lebih bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati